Tim Sargabungan Sabtu-Siyang 3 Januari 2015 bergerak menuju lokasi yang diduga tenggelamnya pesawat Air Asia QZ8501 di perairan Selat Karimata, Pangkalan Bun. Dan kami selesai melaksanakan evakuasi delapan mayat ini, saya akan segera angkat jangkar menuju ke lokasi yang terdia diperintahkan oleh Basar Ras untuk mencari apabila memungkinkan pada hari ini kita akan melaksanakan penyelaman. Perjalanan dari sini ke sana itu memakan waktu 6 sampai 5 jam. Jadi kita kebetulan pada hari ini rekan-rekan wartawan bisa melihat cuaca cukup bersahabat. Mudah-mudahan mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan cuaca seperti ini bisa sampai dengan sore hari. Sebelumnya, Kepala Basar Nasmar Sekal, Madya FH Bambang Sulistio menyatakan Tim Sargabungan telah berhasil mendeteksi dua objek yang cukup besar. Objek itu diduga pesawat Air Asia yang selama ini dicari. Transfer cepat saja, jangan lupa ucapan terima kasih.